Intro Menjadi seorang pemain NBA tentu tidaklah mudah Selain harus berlatih keras, istirahat dan pola makan yang baik haruslah saling berkesinambungan Nah sekarang yang menjadi pertanyaan sebenarnya apa saja makanan yang dimakan oleh para pemain NBA Guna menunjang performanya di lapangan Apakah selalu clean food? Untuk mengetahuinya yuk langsung aja kita bahas pola makan dari beberapa pemain NBA Memiliki tubuh besar dan bertinggi 2,16 meter serta memiliki berat sekitar 147 kilogram Shekil Onil ternyata membutuhkan sekitar 5000 kalori dalam seharinya Pada masa kecilnya ibunya sering memasak atau membelikan daging olahan ayam Yang biasa dimasak menjadi ayam goreng, ayam panggang, atau stik Nah kemudian terdapat satu fakta unik bahwa selama ini Onil hampir tidak pernah menyentuh kopi Jadi ketika ia sarapan pagi ia mengganti kopi dengan jus jeruk Lalu ia melengkapinya dengan omelette dan biasanya Onil menyantap selusin telur untuk dijadikan omelette Kemudian untuk makan siang Onil biasa menyantap sandwich daging kalkun, roti gandum, beserta keju, selada, dan tomat Mungkin inilah makanan paling kotor yang selama ini ia santap Setidaknya itulah yang ia ucapkan Selanjutnya untuk makan malam, dirinya biasa menyantap salmon, ayam, atau stik Nah selain itu, ternyata Onil juga merupakan penggemar berat makaroni dan keju Serta tak jarang ia juga kerap menyelipkan serial di menu sarapannya Berikutnya kita beralih ke Kawhi Leonard Pemain yang terkenal dengan tubuhnya yang cukup atletis ini ternyata selalu menjaga pola makannya Hal ini terbukti dalam salah satu wawancaranya Ia mengungkapkan bahwa ia sangat jarang sekali memakan makanan fast food Apalagi dengan bertambahnya usia, ia lebih memilih untuk memakan masakan rumahan Lalu uniknya ketika semasa ia membelasan antinus spurs, Leonard kerap melewatkan sarapan pagi karena padatnya jadwal dari spurs Namun jika ia sempat melakukannya, Leonard memilih untuk memasukkan sumber protein dari telur dengan beberapa sayuran sehat serta bergisi seperti bayam, jamur, kemangi, dan bawang putih Selanjutnya sekitar 10 pagi, ia biasanya meminum semutis yang berisi dari sayuran serta buah sehat seperti pisang, bayam, bubuk protein, dan albukat Lalu beralih untuk makan siang, ia memutuskan untuk memasak sendiri seperti sayur dipanggang Serta tak jarang, ia juga membuat salad untuk mengganjal perutnya Menginjak sore hari jika dirinya masih merasa lapar, Leonard menyemil snack sehat yang terdiri dari lumput laut atau kacang panggang Nah untuk malam hari, ia biasanya menyantap semakuk salad besar disertai burger nabati bersama dengan beberapa ubi jalar yang enak Serta brokoli panggang yang diisi dengan rempah-rempah juga menjadi menu favoritnya Hmm cukup sehat ya guys Selanjutnya ada Stephen Curry Pemain yang sangat terkenal dengan tembakan 3 poinnya ini, ternyata sangat menjaga pola makan serta jam tidurnya Seperti yang kita tahu, kesuksesannya hingga saat ini diraih berkat kombinasi dari 3 faktor Yang pertama latihan keras, makanan yang sehat, dan titur yang cukup Untuk pola makan sendiri, curry biasanya dibantu oleh istrinya Ayesha, guna membuatkan menu makanannya Istrinya juga harus memastikan bahwa curry mendapatkan kalori serta sumber protein yang cukup bagi tubuhnya Di pagi hari istrinya menyiapkan curry minuman smoothies yang dicampurnya dengan berbagai sayuran sehat dan antioksidan Lalu terkadang ia juga menyiapkan susu, sereal, telur, atau teh hijau bagi curry untuk menu sarapannya Selanjutnya pada pukul 10 pagi, Ayesha sudah memikirkan serta mulai menyiapkan bahan-bahan untuk makan siang dan makan malam Dia membuat 10 wadah yang berisi pilihan sayuran, beberapa jenis protein Dan biasanya 10 wadah ini bisa bertahan selama beberapa hari karena Stephen Curry terkadang menggunakannya sebagai jamilan Nah untuk makan siang sendiri, terkadang curry menyelepkan nasi di sana yang dimakannya bersama sayuran Kemudian untuk makan malam, Ayesha selalu mengumpulkan anak-anaknya serta curry di meja makan guna makan bersama setiap pukul 7 malam Dan biasanya, ia menyiapkan hidangan favorit keluarga mereka yakni pasta yang sangat disukai oleh curry serta anak-anaknya Tapi terkadang, Stephen Curry juga kembali mengonsumsi nasi beserta sayuran untuk makan malam Berikutnya untuk jam tidur, curry sebisa mungkin untuk tidur selama 8 jam setiap harinya Karena ia percaya bahwa tidur yang cukup akan menunjang performanya di lapangan Nah untuk kualitas tidur yang baik, ia juga sudah mematikan seluruh gadgetnya 1 jam sebelum ia pergi tidur Hal ini dilakukan untuk mencegahnya terkena insomnia dan kualitas tidurnya akan jauh lebih baik Selanjutnya kita beralih ke Derrick Rose Nama Derrick Rose sempat muncul sebagai sensasi di NBA Namun seperti yang kita tahu, karirnya hancur akibat tidur yang selalu menghantuinya Nah ternyata dibalik semua itu, Rose memiliki kecanduan terhadap gula yang sangat parah Hal ini mungkin bisa menjadi salah satu penyebab performanya selama ini tidak bisa maksimal Seperti yang dikutip dari beberapa sumber berita di Amerika Serikat Ia sangat menyukai sekali gummy bear atau di Indonesia bisa disebut UP Kecanduannya terhadap gula sudah ia lakukan semenjak kuliah Hal ini juga selara seperti yang diungkapkan oleh Chris Douglas Roberts, mantan rekan setimnya di Universitas Memphis Ia mengatakan bahwa Rose seringkali memakan gummy bear dan starburst sebagai menu sarapannya Lalu kemudian tak berhenti sampai di sana Untuk makan malam, ia sering memakan twistlers dan honey buns Sungguh hal ini sangat membahayakan dirinya sendiri Karena kita tahu bahwa gula adalah salah satu penyebab kematian paling tinggi di dunia Selanjutnya Chris juga mengungkapkan bahwa Rose seringkali mengalami sakit perut Dan absen di beberapa latihan timnya akibat kecanduannya terhadap gula Nah lalu semenjak direkrut oleh Jika Kubus di tahun 2008 Nampaknya kebiasaan buruk ini belum bisa berhenti Bahkan di tahun 2010 Perusahaan Skettles memasang vending mesin di rumahnya Sungguh hal yang sangat gila Kemudian banyak pihak yang menganggap mungkin faktor pola makan Rose lah yang menghancurkan karirnya sendiri Namun sekarang situasinya sudah mulai berubah Herik Rose saat ini sudah mulai menerapkan pola hidup sehat Terutama dengan mengkonsumsi makanan yang jauh lebih baik dan bermanfaat bagi tubuh Seperti misalnya pagi hari ia menyantap daging kalkun serta susu tinggi protein Untuk siang hari, ia lebih memilih memakan ayam panggang atau daging panggang lainnya Sedangkan untuk malam hari, Rose biasanya memakan salad, burger rendah lemak, serta brokoli panggang sebagai menu makan malamnya Nah itu tadi sedikit cerita mengenai makanan apa yang dimakan oleh pemain NBA Mungkin di episode selanjutnya kita akan bahas makanan dari para pemain NBA lainnya Seperti Michael Jordan, LeBron James, Carmelo Anthony, dan lainnya So pastikan stay tune di channel Gisah Basket Thank you and see you Thank you Thank you Thank you selamat menikmati